Itu sedimentasi di daerah liran sungai atau wadah Citarum, seharata subdas Citarum, kaya nana bekipi ke luangan. Dinarongan manjang lengan sedimentasi Anuka Wilang Parna bakal mucung hulkan musibah alam, utamana nalika hujan gede ngecerak di sabuderen Girang Walungan, Citarum. Dumasar karena hasil sampel sedimentasi anurilakonan Kukamantrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dina ngemalirna anak Walungan Citarum anu pernah nadi kecamatan Pacet Kabupaten Bandung nyendekin, Walungan beki ngeheretan, alatan ngegunduk na material letak anu kabawa palit di Girang Walungan Citarum. Luyu kanadatan ngecangking, sedimentasi di sepanjang daerah aliran sungai atau wadah Citarum tepika Girang, bakal beki parna. Pangnek itu beki kahilirin Walungan Citarum di Papayasan Kupai Mahan Warga, sarta mengpirang pabrik anu bakal ngabalukarkan walungan beki ngeheretan. Direktur perencaraan dan evaluasi pengendalian das pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Luyarto Joko Putran Tonetelaken, prak-perakan beki parna na sedimentasi di Pikaluang bakal mucumhulkan musibah hidrologi, anu mangru pacaah, lantaran walungan temampu nampung debit cahit, sarta kualitas das begini rorot. Upaya kita semua untuk mengendalikan hubungan timbal balik antara manusia dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam itu ya termasuk vegetasi, bitan, tanah, dan air tentu ya, manusianya. Karena hubungan timbal balik antara manusia dan sumber daya alam ini sangat dinamis. Pihaknya mengharap pusir pasualan dan ukaran depan di sepanjang ngamalir nawalungan, boh sedimentasi boh kemuh walungan, bisa diungkulan ke lawan HD kusaban kepala daerah sarta pemerintah pusir, kucara ngera rancang kawijakan lebah ngekolaken daerah aliran sungai atau wadas ke lawan HD. Utamana lebah manajemen ngekolaken lahan das sangkan ngeheretan nawalungan bisa dikurangan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV